Intro Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat nelayan yang maju, sejahtera, berdaya saing, mandiri, berkarakter dan berpijak pada kearifan lokal yang merupakan salah satu visi dan misi pemerintah Kabupaten Donggala yang diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala khusus bagi masyarakat nelayan di Kabupaten tersebut. Kadis Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asgah mengatakan salah satu bentuk pemberdayaan itu pihaknya memberikan fasilitas, sarana alat bantu penangkapan ikan berupa tali rompong sebanyak 383 bal untuk tiga kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Boya, Kejamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Untuk Dinas Perikanan Kabupaten Donggala untuk tahun 2022, yaitu program pemberdayaan masyarakat nelayan. Nah kebetulan hari ini kita berada di Kelurahan Boya sebagai salah satu tindak lanjut dari visi dan visi pemerintah dari Kabupaten Donggala. Visinya itu adalah terujudnya masyarakat Kabupaten Donggala yang maju, sejahtera, berdaya saing, mandiri, berkarakter dan berpijak pada kearifan lokal. Nah salah satu pemberdayaannya itu adalah dengan memberikan fasilitas sarana alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan yang ada di wilayah bisisir. Hari ini kita melakukan penyerahan bantuan alat bantu penangkapan ikan berupa tali rumpong. Nah untuk kepada tiga kelompok, yaitu pertama adalah untuk kelompok Kelurahan Boya dengan jumlah tali sebesar 150 bal, kemudian juga ada kelompok yang kedua yaitu sejumlah 150 bal, dan yang kelompok ketiga adalah sebanyak 83 bal. Dirinya menambahkan dengan diberikannya tali rumpong ini diharapkan agar bisa mempermudah para kelompok nelayan dalam melakukan penangkapan ikan atau bisa meningkatkan produksi penangkapan ikan karena areal penangkapan bisa terukur. Dengan begitu para nelayan tidak lagi mencari ikan di tempat lain atau memburu ikan seperti sebelumnya, karena rumpong ini merupakan salah satu tempat fishing room atau tempat berkumpulnya ikan. Selain itu, rumpong juga bisa menekan borosnya penggunaan BBM sehingga biaya yang digunakan oleh nelayan tidak terlalu banyak. Dia meminta kepada kelompok penerima agar menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya. Dirinya juga berharap kepada ketua kelompok agar memperhatikan kesejahteraan anggota kelompoknya, karena tali rumpong ini bukan milik pribadi ketua kelompok saja, melainkan milik ketua dan anggota kelompok penerima. Saya minta kepada tiga kelompok ini, yang pertama adalah bantuan itu harus dijaga dengan baik, kemudian tali rumpong jangan dijual kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi tali rumpong itu harus dimanfaatkan. Kemudian tali rumpong ini juga bantuan itu bukan hanya untuk ketua kelompok, saya ingatkan, tapi ketua kelompok itu harus memperhatikan kesejahteraan kepada anggotanya. Makanya saya mau penyerahan ini harus dipublikasi, harus ditahu oleh orang lain. Dari Dongkala, Sulawesi Tengah, Basududin, Suat TV News melaporkan.